Halo Sobat Biesa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Tendang Ajaran Bantul Yogyakarta. Disimak ya Sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat Biesa semuanya. Objek wisata senda ngajaran di Bambang Lipuro Bantul Yogyakarta ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di desa ngajaran. Sidomoyo Bambang Lipuro Bantul Yogyakarta Objek wisata senda ngajaran di Bambang Lipuro ini dulu adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Untuk sekarang, senda ngajaran ini sudah tidak teramai dulu. Sudah jarang orang yang datang ke tempat ini. Untuk air sendang, ngajaran sudah dimasukkan ke bank penampungan dan dialirkan ke penduduk sekitar melalui pipa-pipa. Untuk daerah sendang, senda ngajaran ini beberapa tutur yang menginformasikan bahwa tempat ini banyak menyimpan cerita-cerita yang layak kita ketahui. Konon katanya, tempat ini sebagai tempat bersemedi, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di daerah ini terdapat pohon tujuh warna, tujuh daun yang berbeda. Pohon tujuh warna ini, konon katanya, pohon pilihan yang menyatu menjadi satu, menjadi satu pohon besar dengan tujuh daun yang berbeda. Tujuh berarti, itu, atau pitulungan, atau pertolongan. Memohon pertolongan kepada yang di atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dari cerita tutur tersebut, mengisarakan bahwa kalau kita ingin menjadi kuat, kita harus bersatu, walaupun berbeda-beda. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan pada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa, like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat BESA, sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BESA, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!